Halo adadik semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5 Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi untuk adadik yang berkaitan dengan kartu ujian sekolah kedinasan Bagaimana jika hasil cetak kartunya tidak sesuai dengan yang sebenarnya Nah, bagaimana solusinya? Mari disimak Bersumur langsung dari halaman resmi sekolah kedinasan, disini dijelaskan terkait dengan pertanyaan seputar kartu ujian Disini, yang pertama bagaimana jika hasil kartu pendaptaran SSJISN sekolah kedinasan 2022 tidak sesuai dengan isian Nah, maka adadik harus melakukan clear history atau membersihkan beriwayat pelacakan, cc, coki, kemudian repress browser Kemudian melakukan repress browsernya dengan menekan ctrl f5 Jadi, ini langkah-langkah yang harus dilakukan jika isian datanya tidak sesuai